Hai guys, apa kabar? Di video kali ini kita lanjut ngebahas anime Tokyo Revenger Season 2 episode ketiga, dimana di episode sebelumnya, Taiju meminta Hakai untuk menghajar Takemichi sampai habis. Sebelum lanjut kita ngebahasnya, jangan lupa untuk kalian yang udah terlanjur ngeklik video ini, ringankan jari kalian, arahkan untuk tekan like, subscribe, serta loncengnya, kalau sudah, langsung kita gaskan. Hakai yang diperintahkan Taiju untuk menghajar Takemichi mencoba menjelaskan kalau Takemichi tidak tahu kalau ini adalah wilayah Black Dragon. Melihat Hakai, Takemichi menyadari kalau Hakai sangat ketakutan sampai terlihat seperti orang lain. Taiju tidak menghiraukan penjelasan Hakai dan tetap memaksa Hakai untuk mematuhi perintahnya. Karena Hakai adalah adiknya, Taiju merasa ikatan keluarga lebih penting daripada ikatan pertemanan. Yusuha yang melihat hal itu mencoba menghentikan Taiju yang terus mengancam Hakai. Tapi seakan tidak terima, Taiju malah memukul Yusuha. Takemichi yang melihatnya menegur Taiju yang tega memukul adik perempuannya sendiri. Mendengar ucapan Takemichi, Taiju tidak terima kalau Takemichi mencampuri urusan keluarganya dan mulai menghajarnya lagi. Melihat Takemichi yang mulai terluka parah, Hina berlari menghadang serangan Taiju. Walaupun Yusuha sudah memperingatkannya, tapi Hina menganggap kalau Takemichi terus dihajar, maka dia bisa mati. Tapi Taiju tidak bergeming dan lagi-lagi menghajar Takemichi sampai dia kau. Hakai yang melihatnya memohon ke Taiju agar Takemichi dilepaskan. Taiju mau melepaskan Takemichi tapi dia meminta sesuatu yang setimpal untuk menggantikannya. Kalau tidak, Takemichi akan dibuat habis olehnya. Hakai akhirnya memutuskan kalau dia akan berhenti dari Toman dan akan masuk ke Black Dragon agar bisa membantu Taiju. Karena ucapan Hakai, Taiju akhirnya melepaskan Takemichi. Takemichi yang telah diselamatkan Hakai merasa bersalah karena dirinya telah membuat Hakai keluar dari Toman. Toman, Takemichi menyadari kalau Taiju adalah kakak Hakai dan di masa depan Hakai akan membunuh pemimpin sebelumnya. Maka Takemichi memutuskan akan melakukan sesuatu dengan Black Dragon. Esok harinya, Takemichi masih memikirkan soal Hakai di masa depan akan membuat habis Taiju, dan berpikir untuk menghentikan Hakai. Walaupun Black Dragon sangat berbahaya, Tapi tiba-tiba, dia dikejutkan dengan kehadiran teman-temannya yang ternyata datang untuk menjemuk Takemichi. Mereka beralasan karena Takemichi adalah kapten mereka di divisi pertama Toman. Mendengar ucapan teman-temannya, sontak Takemichi terkejut kapan teman-temannya bergabung dengan Toman, dan ucapan Takemichi dijawab sama Chifuyu kalau Takemichi lah yang mengajak mereka bergabung. Chifuyu juga menjelaskan, kalau Takemichi adalah salah satu kapten di Toman, dan jika Toman bentrok dengan Black Dragon, maka Toman akan terkena dampak yang besar, karena Black Dragon yang sekarang lebih kuat melebihi Moebius ataupun Valhalla, bahkan disebut dengan pasukan pembunuh. Itulah sebabnya yang membuat mereka berbeda. Mereka adalah geng petarung yang ganas. Chifuyu juga menjelaskan kalau Black Dragon adalah penguasa wilayah Kanto dalam waktu yang lama dan generasi 10 adalah yang paling brutal dan kuat karena pemimpin mutlak mereka adalah Taijo. Walaupun Toman dan Black Dragon selalu memiliki hubungan yang dalam, karena Black Dragon adalah alasan dibentuknya Toman. Black Dragon merupakan musuh pertama legendaris Toman. Terbentuknya Toman karena Kazutora yang dulu tinggal di wilayah Black Dragon dan mendapatkan masalah dengan mereka. Maka teman-teman Kazutora membuat geng untuk menyelamatkannya dan itu adalah geng Tokyo Manji. Toman kemudian menghadapi Black Dragon dan berhasil mengalahkan mereka. Membuat Toman langsung menjadi terkenal. Tapi saat itu, Black Dragon generasi ke-9 lah yang berhasil Toman hancurkan. Dan anggota Black Dragon yang sekarang sangatlah berbeda. Karena Taijo berhasil membangkitkan mereka dari ambang kepunahan. Dia mengambil alih nama geng dan mengubah mereka menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Dia mengganti seragam mereka, melatih anggotanya seperti pasukan militer dan membuat mereka terlihat garang. Walaupun Taijo butuh banyak uang untuk melakukan semua itu, dia berkoneksi dengan orang-orang kaya dan menjual kekuatannya demi uang. Mendengar penjelasan Chifuyu, Takemichi bertekad akan melawan Black Dragon dan memutuskan akan menyelesaikan semuanya seorang diri. Mendengar ucapan Takemichi, Chifuyu mengajak Takemichi untuk keluar sebentar menggunakan motor warisan dari Baji. Takemichi beranggapan kalau Chifuyu akan melarangnya karena bertindak sendirian. Tapi Chifuyu mengajak Takemichi keluar karena dia ingin mengajak Takemichi untuk menikmatinya. Karena Baji memasrahkan Toman pada Takemichi bukan untuk menyulitkannya dan meminta Takemichi untuk tidak murung lagi. Mendengar ucapan Chifuyu, Takemichi kemudian memberitahu kalau dia datang dari masa depan. Chifuyu yang mendengarnya spontan terkejut. Tapi Takemichi menjelaskan semuanya dari awal, tentang kematiannya, tentang perjalanannya ke masa lalu, dan tentang usahanya bergabung dengan Toman untuk menyelamatkan Hina. Bahkan tentang dirinya yang hanya bisa kembali ke 12 tahun lalu, tentang Miki, Draken, Kisaki, dan tentang masa depan Chifuyu. Walaupun awalnya Takemichi bersumpah tidak akan bercerita pada siapapun mengenai kemampuannya melompati waktu, karena Takemichi tidak tahu pengaruhnya pada masa depan. Tapi, melihat Chifuyu yang rela mati demi dirinya di masa depan, maka Takemichi rela membuka hatinya dan memberitahu semuanya ke Chifuyu. Chifuyu yang mendengar cerita Takemichi tidak menyadari dan tidak menyangka kalau Takemichi datang dari masa depan. Tapi Chifuyu merasa ada yang janggal dan merasa kalau aura Takemichi berbeda dari biasanya. Karena sebelum melawan Valhalla, Takemichi berkata ke Baji, memohon agar Baji jangan sampai mati. Walaupun Chifuyu mendengarnya dari jarak jauh, tapi Chifuyu yakin akan apa yang dia dengar dan menduga Takemichi tahu kalau Baji akan mati. Walaupun Takemichi tahu akan hal itu, dia tidak bisa menghentikannya. Tapi menurut Chifuyu, Takemichi hebat karena sering berjuang sendirian meski tidak ada orang yang memujinya. Chifuyu juga menyemangati Takemichi karena yang penting itu bukanlah hasilnya. Karena Takemichi terus bertarung tanpa ada orang yang melihat. Karena hal itu, Chifuyu menghormati sifat Takemichi dan percaya dengan cerita Takemichi. Dan Chifuyu menganggap Takemichi adalah sobatnya. Chifuyu mulai menerima masa depannya yang akan dibuat abis sama Kisaki walaupun membuat dia kesal. Dan menyadari kalau Kisaki memang musuh dari Baji, Chifuyu bertekad akan mengalahkan Kisaki walau bukan sekarang. Karena divisi 3 yang dikendalikan Kisaki memiliki 100 orang anggota. Selain itu, ada divisi ke-6 yang terdiri dari mantan anggota Valhalla. Dan dibandingkan dengan mereka sekarang, divisi pertama yang baru belum menjadi pemimpin yang efektif. Chifuyu kemudian mengajak Takemichi untuk membuat divisi pertama menjadi tidak terkalahkan. Memulai semuanya dari nol untuk melawan Black Dragon ataupun Kisaki dan menghancurkan mereka. Chifuyu memutuskan akan membantu Takemichi sampai akhir karena Takemichi telah menceritakan semuanya kepadanya. Dan itulah jawaban Chifuyu. Mereka pun kemudian berdua sepakat akan melakukannya bersama-sama. Esoknya, para petinggi toman berkumpul guna membahas Hakai yang ternyata dia adalah adiknya dari bos Black Dragon. Walaupun sebenarnya Mitsuya telah mengetahuinya, dan sampai akhirnya, Hakai bersama Takemichi datang. Draken kemudian membuka pertemuan dengan menjelaskan kalau Takemichi dihajar sama bos Black Dragon. Mereka melakukannya meski tahu kalau Takemichi adalah kapten divisi pertama Toman. Dan menganggap kalau semua itu adalah deklarasi perang dari Black Dragon. Tapi, jika mereka sampai melawan Black Dragon, mereka akan kesulitan. Walaupun Toman pernah menghancurkan Black Dragon generasi sembilan. Tapi lawan mereka yang sekarang adalah generasi sepuluh sangat berbeda. Smelly yang berada di dalam pertemuan merasa maklum kalau Takemichi tidak tahu wilayahnya Black Dragon. Tapi dia heran kenapa Hakai membawanya ke sana. Karena setahu dia, Hakai tidak pernah melihat mereka mengobrol. Muto juga beranggapan kalau Hakai adalah mata-mata dari Black Dragon. Karena dia merahasiakan hal itu, Hakai yang merasa bersalah karena telah menjadi penyebab semua kekacauan memutuskan untuk meninggalkan Toman. Mendengar keputusan Hakai, Takemichi merasa keberatan dan dia mulai melancarkan aksinya yang telah direncanakannya bersama Chifuyu. Takemichi membujuk Miki untuk memikirkannya dengan kepala dingin menggunakan dorayaki kesukaan Miki. Bukannya berhasil, Miki langsung menolaknya dan menganggap kalau Takemichi mengganggunya. Tidak menyerah, Takemichi melancarkan rencana kedua sesuai apa yang telah dituliskan dalam sebuah catatan yang dibuat Chifuyu. Saat dibuka, ternyata hanya tertuliskan tekat. Yang membuat Takemichi sadar kalau Chifuyu sebenarnya bego. Yang membuat Takemichi putus asa tidak bisa menghentikan Hakai. Draken kemudian meminta Miki untuk membuat keputusan, tapi Miki membiarkan Mitsuya yang memutuskannya. Mitsuya yang mengetahui niat Hakai akan keluar dari Toman ternyata tidak menyetujui keputusan Hakai. Oke guys, sampai disini cerita episode ketiga dari anime Tokyo Revengers Season 2. Untuk kalian yang suka dengan anime ini jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan loncengnya. Ayo segera gaskan!